selamat menikmati film ini menceritakan 3 orang sahabat yang tinggal dalam satu rumah dan menemukan mesin foto yang mengeluarkan gambar masa depan awalnya senang bisa dapet uang dari juara masang lotre tapi semuanya berubah ketika gambar foto itu menunjukkan hal yang paling berat untuk mereka yang baru mampir bisa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dan loncengnya karena itu gratis yuk lanjut ke ceritanya cekibrod di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bernama pin yang mempunyai hobi melukis dan ini jasper yang hobi masang taruhan pacuan anjing dan perempuan ini pacarnya si pin bernama kelly semua berjalan normal si pin kerja sebagai sedot tinja dan mereka tinggal di apartemen kelas menengah ke bawah ketika si pin pulang sambil membawa kursi untuk pesta nanti dengan dibantu oleh si jo seorang security komplek si kelly mengatakan bahwa tuan bezirides terlambat membayar sewa tambahnya si jo bahwa mobilnya juga terparkir dengan dipenuhi denda parkir akhirnya si kelly memutuskan meminjam kunci dan mengecek rumahnya dengan terkejut si kelly mengajak si pin dan si jasper untuk melihatnya ternyata di rumahnya tuan bezirides terdapat banyak foto terpangpang dengan gambar ruangan rumah si pin dengan kejadian yang sudah terlewat dan mereka menemukan kamera besar yang mengarah ke ruangan di rumah si pin dan menemukan foto dengan kejadian yang belum terjadi tepatnya gambar masa depan jadi mesin itu mengeluarkan foto dua kali sehari pada siang hari dan pada jam 8 malam dan foto yang mereka ambil kejadiannya akan terjadi pada jam 8 malam di hari berikutnya ketika malamnya si kelly akan pergi keluar tanpa sengaja dia menjatuhkan gantungan baju sehingga terjatuh dan kejadian itu sama dengan foto yang mereka ambil kemarin mesin itu pun mengeluarkan lagi foto dengan kejadian pesta yang mereka buat si kelly menemukan catatan dan tuan bezirides berisi saya telah melihat masa depan dan jangan merubah masa depan lalu aku melihat kematianku lalu mereka mengecek gudangnya tuan bezirides dengan topi yang tergantung milik tuan bi di dalamnya ada mayat tuan bi yang sudah mengering ketika si pin mengajak untuk lapor polisi si jasper dan si kelly mengatakan jangan merubah masa depan di foto itu tidak ada polisi dan jika pestanya tidak terjadi kita akan bernasib sama dengan tuan bi dan mereka bertiga meyakini itu pesta pun terjadi dengan kejadian persis di foto di foto berikutnya menunjukkan kemenangan taruhan si jasper dan lukisan si pin yang membuat si pin sangat senang karena lukisannya tidak lagi kosong di pagi harinya si kelly bangun lebih dulu mereka pun berdiskusi dan terus mengambil gambar dari masa depan dan membiarkan mayat tuan bi tetap disana si kelly pun mengamankan mobil dan mengirimkan surat tuan bi singkat cerita si pin menerima pesan telepon dari koleganya tuan bi bernama joys yang mengawatirkan tuan bi ketika di luar si pin bertemu si jo yang menanyakan tuan bi si pin pun berbohong bahwa tuan bi sedang di rumah sakit dan dia menjaga rumahnya kemudian foto selanjutnya yang membuat si pin sangat terpukul yang mana foto itu dia melukis pacarnya berciuman dengan si jasper sahabatnya sendiri waktu yang lama si pin ngelamun kencang dengan terpaksa mereka menjalankan kejadian seperti dipot karena tidak mau mati seperti tuan bi si kelly dan si jasper disuruh berciuman dan jika semua sudah selesai akan diberitahu oleh si pin emang bangsat ya kangenahan jeng kemalinaan diantep mah bergenjotan pasti nih dan foto selanjutnya si jasper berhadapan dengan bandar pacuan kuda dari sinilah hal buruk mulai berkelanjutan terjadi orang itu bernama ipan bertujuan menanyakan bahwa si jasper berbuat curang karena dia bertaruh tidak pernah kalah dikarenakan di foto tidak ada si kelly dan si pin mereka berdua pun pergi ke mobil celeput nikmat hanet dikarenakan si jasper merasa tertekan dia pun jujur dia mendapatkan bocoran taruhan dari kamera masa depan masuklah si kelly membawa foto masa depan dengan gambar si kelly menjadi model lukisan si pin dengan pria yang mengintip di luar jendela karena hal ini semua membuat mereka stress dan terpukul sesi melukis pun akan dimulai si jasper pun pergi keluar tepat di jam 8 malam ternyata pria yang mengintip seperti di foto masa depan adalah si ipan si ipan pun ingin melihat alat itu yang diantar si jasper foto itu ditunjukkan dan dibawa si ipan taruhannya dipasang atas nama si ipan dan setiap jam 8 malam anak buahnya si ipan akan datang untuk mengambil foto sebelumnya dikarenakan fotonya dibawa si ipan hal itu membuat si pin dan si kelly bingung akan melakukan apa karena fotonya gak ada dikarenakan yang melihat foto cuma si jasper dia pun memberi klub ke si pin dan si kelly foto selanjutnya pun keluar ketika anak buahnya si ipan lengah si jasper memotonya hal ini membuat agak sedikit mudah karena mereka semua melihat gambarnya dikarenakan lukisan itu bergambar tengkorak si jasper yang menyangka itu adalah peringatan hal itu pun membuat si jasper sangat stres malamnya si pin dan si kelly pun blam blam si jasper yang hanya mendengar itu pun ngelamun masa aku harus coli anjir si jasper pun memilih untuk mempersiapkan senjata dan berlatih untuk besok malam menghadapi si ipan besok malamnya sebelum jam 8 si pin bertemu dengan si joe berpamitan karena dia sekarang menjadi polisi dan pindah ke kota ternyata mereka sedang diawasi anak buahnya si ipan sebelum si joe pulang dia memberikan kartu namanya ke si pin dikarenakan hal itu keadaan semakin tegang karena si ipan tak percaya bahwa si joe datang untuk pamitan karena kartu namanya kartu nama polisi si ipan pun mengeluarkan alat untuk agar si pin berkata jujur tiba-tiba si jasper mengatakan bahwa si ipan di foto selanjutnya akan mati ditembak anak buahnya sendiri karena uang yang mana si ipan telah menyiapkan pisau di sopa dan menyuruh anak buahnya si ipan untuk mendekati dengan alasan jika disitu kamu bisa ditembak dari luar si ipan yang melihat foto itu langsung berlari dan mencari si jasper tapi si ipan melihat anak buahnya yang sudah tidak bernyawa si ipan pun mati mereka membawa mayat si ipan dan anak buahnya ke gudang si jasper pun mendapatkan uang si ipan untuk persiapan kejadian besok seperti di foto di tengah malam si pin kedatangan si joe teman kolega tuan bi yang menanyakan keadaan tuan bi awalnya mereka berbohong tapi nyonya joe mengeluarkan pistol ketika di gudang nyonya joe menjelaskan tuan bi mati karena gas ketika ingin merubah kejadian di foto ini yang akan terjadi besok karena foto ini diambil 2 minggu kemarin kesimpulannya kejadian di foto bisa dirubah atau bisa disetting karena si joe berniatan untuk menghancurkan mesin itu si joe pun ditembak oleh si jasper malamnya si kelly membantu si jasper menyocokkan fotonya foto selanjutnya keluar foto itu isinya si kelly dan si jasper bergenjotan yang mana si pin tertidur di belakangnya si kelly yang tak sanggup memperlihatkannya dia pun pergi karena si pin tidak mau itu terjadi karena sudah mempersiapkan cincin tunangannya berencana mengajak si kelly untuk pergi tiba-tiba si jasper memukul si pin karena si jasper tetap mempercayai kejadian di foto harus terjadi kalau tidak mereka akan mati si pin pun di kunci disana sampai kejadian yang dipoto terjadi besok tapi si pin berusaha untuk keluar dari ruangan itu dan menemukan kunci di mayatnya tuan bi sebelum keluar si pin membawa foto kejadian yang akan terjadi seperti yang dikatakan nyonya joe di scene sebelumnya disini si pin mengatakan ke si kelly bahwa dia dipukul dan kunci di gudang ketika si pin diancam bahwa si kelly akan dibunuh si pin pun membuat kesepakatan bahwa dia akan pergi dengan si kelly dan si jasper akan mendapatkan mesinnya si pin menyuruh si kelly mengambil cincin disaku jaket si jasper itu membuat si kelly sangat bahagia disana stick golep yang sudah siap ketika si pin lengah dia pun dipukul si jasper ketika si jasper akan mengakhiri hidup si pin dengan palu lalu foto yang di awal dibawa si pin sekarang telah berubah dengan garis polisi disitu si pin berpikiran bahwa takdir telah berubah si kelly pun pergi ke belakang untuk mengambil es batu dikarenakan si kelly lama si pin pun mengeceknya ternyata si kelly tidak mengambil es tapi malah seperti menyembunyikan sesuatu si pin pun dibawa ke kamar karena rasa penasaran si pin pun mengintip lagi si kelly yang sedang memotret dirinya sendiri dengan beberapa kertas yang ditempel di kaca setelah mengecek laci dapur dia pun menemukan kebohongan si kelly si kelly pun menjelaskan ke si pin berawal ketika dia mengecek rumah tuan bi karena telat membayar uang sewa dan menemukan foto yang keluar pada siang hari dengan peringatan apa yang harus dia lakukan untuk selamat hal itu semua dia sembunyikan dari si jasper dan si pin si kelly juga yang telah mengganti foto yang tadi dan mengganti foto blam blam si kelly dan si jasper yang bulan lalu untuk kejadian sekarang agar si pin bisa menerima kenyataan dengan pelan-pelan dan masih banyak foto penggenjotan si kelly yang disembunyikannya si pin pun membatalkan tunangan mereka dan memilih akan menghancurkan mesin itu tapi si kelly tidak mau mesin itu hancur lalu menembak si pin ketika si kelly memasang lagi peringatan untuk dipotok si polisi joe datang karena ditelepon si pin bahwa mereka berada di luar kota dan si joe datang untuk melihat si jasper melihat si pin dan si jasper telah mati si kelly pun ditangkap dan film pun tamat gimana mengerti? pada awalnya mereka bahagia karena bisa melihat masa depan lama-kelamaan mereka mempunyai kepentingan masing-masing si jasper untuk memasang taruhan si kelly untuk menyembunyikan perselingkuhan tapi yang dilakukan penggenjotan si kelly dan si jasper yang dipoto itu dalam keadaan mabuk narkoboy jadi si jasper tidak mengingatnya kesimpulannya takdir tidak bisa dirubah seperti yang di dalam foto pasti akan terjadi dan hanya nasib yang bisa dirubah dan ingat jangan bermain dengan waktu apalagi main jam tangan piraun mudah-mudahan kalian terhibur ketemu lagi di next video selanjutnya peace and subscribe